Intro Selamat pagi pengurusan sekalian Bersama saya Diasu Fitra dan bekan saya Karissa Afdolia Zanzandula akan menemani anda beberapa menit ke depan Spenduban Pasti Wisa Spenduban Pasti Wisa Spenduban Pasti Wisa Belajar-belajar silahat Cerdas berkarakter Berita kali ini membahas tentang LDKS Pengurus OSIS periode 2022-2023 Yang tepat dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 2022 Kegiatan ini bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan Dan mental siswa-siswi SMP Negeri 28 Surabaya Berikut duplikannya Kelas meeting dilaksanakan oleh SMP Negeri 28 Surabaya Ini menjadi salah satu kegiatan atau acara sekolah yang dinanti-nanti Karena acara ini mempertemukan siswa antar kelas Dan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari perlombaan ataupun pertandingan Kegiatan ini begitu seru yang membuat SMP Negeri 28 Surabaya Menjadi lebih kompak dan solid satu sama yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita selanjutnya membahas tentang kunjungan siswa SMP Negeri 28 Surabaya Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam public speaking Dan pengetahuan tentang radio yang ada di Indonesia Saksikan cuplikannya berikut ini Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan ilmu radio atau public speaking di kalangan anak muda sekarang Mereka dengan semangat mempelajarinya Di era digital masa sekarang begitu pentingnya public speaking untuk mereka menyampaikan ide-ide yang cemerlang Informasi-informasi penting dan gagasan Kemampuan public speaking inilah yang dibutuhkan di era milenial ini Serta para peserta didik mampu untuk berkomunikasi di lingkungan sosial Pemirsa pada tanggal 28 Oktober 2022 Tepatnya pada hari Sumpah Pemuda SMP Negeri 28 Surabaya mengadakan event yang cukup menarik Yaitu fashion show Memperagakan para pemuda bangsa masa kini yang bertujuan untuk meramaikan hari Sumpah Pemuda Dan untuk menghormati para pemuda masa lalu dan masa kini yang berjasa bagi bangsa Berikut keseruannya Dipacara, impersonit pahlawan, serta flash mob adalah cara memperingati hari Sumpah Pemuda di SMP Negeri 28 Surabaya Seluruh warga sekolah SMP Negeri 28 Surabaya memperingati hari Sumpah Pemuda ini dengan khidmat Pada tanggal 28 Oktober 2022 Tepatnya hari Sumpah Pemuda adalah salah satu hari Dimana sangat berjasa mengingat histori perjuangan para pemuda Indonesia Tujuan diadakannya acara seru ini adalah untuk mengajak Orgas pendupan mengingat sosok pemuda yang berjasa di era sekarang Maupun era terkahulut dengan cara yang seru Cukup di sekolah saja Semuanya dapat memperingati hari Sumpah Pemuda ini dengan lancar Tentunya acara ini berjalan sangat lancar Dan menyenangkan bagi seluruh warga SMP Negeri 28 Surabaya Itu namanya Dines, Dines, Dines Dines, Dines Dines, Dines Dines, Dines Hai Ya, tak kenal maka kakak saya Sabar tahu, sekalian kita kenalan, kalian lagi sayang sama kita Berkenalkan, nama saya Amalala Panikyas dari kelas 8A Bu Ongsa dipanggil Amalala Dan saya Akesha Omira Kembali lagi di Spendupan News Kali ini ada berita yang menarik Yaitu pada tanggal 10 November 2022 SMP Negeri 28 Surabaya mengadakan event 10 November Dengan menampilkan kemampuan-kemampuan siswa dan kegiatan yang bertemahkan pahlawan Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur Dan untuk meningkatkan prestasi siswa untuk menjadi pahlawan di masa depan Saksikan cuplikannya Di SMP Negeri 28 Surabaya ada juga beberapa anak osis yang sedang berdrama cosplay Ada yang menjadi pribumi dan ada juga yang menjadi londo Waktu itu juga ada penampilan yel-yel SMP Negeri 28 Surabaya yang akan mengikuti lomba Di hari itu juga ada beberapa tampilan dari setiap kelas di SMP Negeri 28 Surabaya saat memperingati hari pahlawan Di antara lain ada penampilan menyanyi, karate, pantun, dan juga puisi Berita selanjutnya membahas putar kegiatan di SMP Negeri 28 Surabaya sebelum libur semester dengan mengadakan kelas mid Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember sampai dengan 22 Desember 2022 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan sebagai wadah penyalur bakat dari peserta didik Berikut cuplikan keseruannya Kelas mid yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 28 Surabaya ini menjadi salah satu kegiatan atau acara sekolah yang dinanti-nanti Karena acara ini mempertemukan siswa antar kelas dan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari perlombaan ataupun pertandingan Kegiatan ini begitu seru yang membuat SMP Negeri 28 Surabaya menjadi lebih kompak dan solid satu sama yang lain Demikian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan hari ini Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan bagi pemirsa sekalian Sampai jumpa di Spenduban News selanjutnya Spenduban pasti bisa belajar wajah sila cerdas berkarakter Terima kasih